Banyak ada perempuan-perempuan jadi janda, banyak para anak yang jadi yatim, jadi kayak orang yang ketagihan main slot Itu karena ada angan-angan kosong, ngelawan diri sendiri nih abang kakak Yang kadang-kadang jari itu kayak auto gitu, ah kepo ah bentar gitu, ah scroll lah sebentar Sejam setengah scrolling tiga hal yang Allah sindir di Quran Surat Al-Hijar, Surat ke-15, Jusnya Jus 14 Yaitu Allah menyindir tentang tiga hal, tiga hal ini enak, tiga hal ini nyaman, tiga hal ini bikin ketagihan Pertama adalah akal, makan Yang kedua yatamata, senang-senang Makanya orang party-party, happy-happy, joget-joget, apa lagi Lalu berhayal dengan hayalan kosong Jadi kayak orang yang ketagihan main slot Itu karena ada angan-angan kosong Ada orang yang hari ini pengen kaya instan gitu Lalu memilih untuk jalur mudah tanpa susah payah Nah saya kemarin dapat sebuah resume bagus gitu ya Kalimatnya tuh gini Masa depan yang mudah Itu dihasilkan dari keputusan yang sulit Contoh Bangun subuh Tak tidur habis subuh Pakai baju bagus ke masjid Tutup aurat sempurna Kakak-kakak Kaos kaki Saya sudah sering ingatkan Kaos Kaki Aurat itu kaki itu Tidak usah lagi bertanya Kata siapa Bukan kata saya Keputusan yang sulit Yang abang kakak ambil Itu nanti akan menghasilkan masa depan yang mudah Tidak Malas-malasan Apa lagi Nah itu adalah keputusan yang mudah Nonton rakor seharian Bangun kesiangan Leyeh-leyeh Ya kan Lapar Makan Goreng telur Habis itu Tidak lagi Tegeleta lagi Ngayal Jadi istri orang kaya Palak dia Tidak gitu dunia ini berjalan Scroll-scroll Instagram Ya kan Nengok-nengok Instastory mantan Itu keputusan-keputusan yang mudah Masa Tinggal save Apa namanya Akun-akun TikTok Yang isinya masak-masak Cuma nge-save akun ya Masak tak pernah Tetap masaknya Mie instan Ya kan Sama kaya orang Berharap bisa kurus Nonton Video orang yang diet Apa video yang ditonton Video orang diet Oh inilah perjuangan aku guys Ditonton Disave Tapi dia Tadak bergerak Jalan Tadak Olahraga Tadak Cuman lah Maka Keputusan Keputusan yang mudah Itu akan menghasilkan Masa depan yang Sulit Sulit Saya bilang lawan Kemalasan itu Keputusan kita hari ini Akan nentukan masa depan kita Dan hampir semua Hampir semua Keputusan-keputusan yang enak Ya kulu Wayatama ta'u Wayulhihimul amal Tiga-tiganya itu nyaman semua Betuah raya memang Dan kita pun bilang Besok lah dietnya Mending besok diet Lusa dia diet Jadi Keputusan-keputusan yang kita ambil Dan itu Tanda kutip Sepertinya mempersulit Makan Kita pilih-pilih Ya kan Ada kebaikan Kita putuskan hari ini Dan kita lawan diri kita Tidak Ini bicara bukan perang Sama orang lain Makanya habis perang badar itu Baginda Rasulullah bilang Akan ada perang yang lebih besar Dari ini Kata sahabat Ya Rasulullah Ini kami ada banyak yang Istri-istri yang jadi janda Banyak ada perempuan-perempuan Jadi janda Banyak Apa Para anak yang jadi yatim Gara-gara perang badar Kau masih bilang ada yang lebih besar Ya Rasulullah Ada kata Rasulullah Perang apa Perang melawan diri sendiri Sholat Sholat Ya kan Coba tengok Oke yang sudah Sudah STW Tapi yang belum STW Masih lebih banyak Nggak Ngelawan diri sendiri Nih abang kakak Yang kadang-kadang Jari itu kayak Auto gitu Ah kepo Ah bentar Ah scroll lah Sebentar Sejam setengah Scrolling Baca Al-Muluk 7 menit tuh Habis maghrib Hilang kawan 7 menit Al-Muluk tuh Itu kalau ngebut ya Kalau Gas tanpa rem gitu Ya kalaupun masih Tabarokal Ladi Nggak sampai setengah jam Anggaplah 17 menit Atau 20 menit Scrolling Scrolling Terus nanti Posting dagangan Seminggu sekali Habis itu bilang Ekonomi lagi tidak baik-baik saja Kau malas Orang tak tahu Kalau kau yang jualan Kan di Munzalani Yang wajib kan Satu hari Satu One page Satu halaman Baca sama arti Minimal itulah Mau satu hari Satu justu Ya memang Mungkin bagi sebagian orang Ya Nggak mampu gitu ya Karena mungkin ujian istiqomahnya Tapi saya tuh Juga memaksa diri saya Minimal satu hari Harus ada Yang saya baca gitu Biar Makanya saya paksa kan Kalaupun saya belum bisa duduk Tilawah gitu Minimal telinga saya dengar di mobil Telinga saya dengar di Kamar Di kamar anak Saya paksa tuh Pasang murotal Supaya kedengaran Supaya kedengaran Nah jadi insyaallah Keputusan yang kita ambil Mungkin terlihat sulit Itu justru membuahkan Masa depan yang Mudah Ya kan Ada dulu pepatahnya tuh Berakit-rakit ke hulu Berenang-renang Ketepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang Kemudian Kalau dulu Guru Guru saya Ngajarkan gini Siapa yang mau maju Saya Siapa yang mau nyaman Saya Siapa yang mau maju Dan nyaman Angkat tangan dua-duanya Kalau mau maju Angkat tangan kanan Kalau mau nyaman Angkat tangan kiri Siapa yang mau maju Dan nyaman Angkat dua tangan Kata beliau Kami semua Angkat tangan Dah kata beliau Mantap dengan keputusan Iya Terus dibilang lah Abang kakak Bapak ibu semuanya Gitu dulu Seminar motivasinya gitu Kalau mau maju Siap-siap Tidak nyaman Apa yang harus kita lakukan Berubah Allah tidak akan Merubah Nasib suatu kaum Sebelum kaum itu Merubah dirinya Sendiri Jadi yang musuh kita itu Siapa orang luar Atau orang dalam Siapa orang dalamnya Kenal gak sama orangnya Kenal Tungkus lumus Sudah bertahun-tahun Takkan tak kenal Jadi Mana ayaman Dalilnya Ada dalil lain 13 ayat 11 Ini lah dia Allah tidak akan Merubah nasib suatu kaum Seluruh kaum itu Merubah dirinya sendiri Maka abang kakak Harus mulai Perubahan itu Dari dalam Diri Kita yang harus Berubah Saya Siapa yang harus berubah TMS Tunjukmu ke Sorang Ambil keputusan Abang kakak Tentukan Apa yang aku mau bawa nih Kedepan aku mau kemana Cimana keluarga aku nih Cimana rumah tangga aku Cimana suamiku Cimana istriku Gak usah berharap suami dulu Berubah baru kita berubah Gak gitu rumusnya Nanti ustad Nunggu suami saya Udah rajin ke masjid Udah soleh Udah apa Eh tau-tau Pergi ke Warung kopi Kena ambil ubur-ubur Jadi Kata-katanya Yang harus berubah Itu adalah Saya